Intro Sore pamirsa dimanapun anda berada pada saat ini saya berada di salah satu lokasi jalan gereja Desa Kepungguluan Panipaan Kecamatan Pasir Limah Kapas Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau Dalam rangka peliputan perayaan Pesta Panen Gotilon Dari Jemaat HKBP Panipaan Resor Bagan Siapi-Api Pada hari ini Sabtu 9 November 2019 pukul 13.00 waktu Indonesia Barat Di belakang saya ini beberapa jemaat telah memasuki ruangan gereja HKBP Panipaan Seperti apa tayangan pada sore hari ini kita saksikan bersama-sama Bertempat di aula HKBP gereja Panipaan di penghujung tahun 2019 Pesta Gotilon yang dilakukan oleh masyarakat Batak Pesta yang digelar di gereja tersebut adalah memberikan persembahan kepada Tuhan Menurut Kamus Batak Toba Indonesia Gotilon berarti panen yang berasal dari kata gotil atau mencubit Mungkin saat musim panen dahulu kala masyarakat Batak belum mempunyai alat atau anai-anai yang jika dipakai memang persis seperti orang yang sedang mencubit atau menggotil Dalam Pesta Gotilon atau panen ini Masyarakat Batak jemaat gereja HKBP Panipahan kecamatan Pasir Limau Kapas Kabupaten Rokan Hilir Riau Memberikan persembahan sebagai ucapan syukur atas hasil panen mereka selama satu tahun Dan juga digelar setahun sekali Dalam sebuah tradisi gereja Batak seperti HKBP Pesta Gotilon sudah dilembagakan dan dilaksanakan setahun sekali Dalam pesta tersebut satu persatu jemaat datang ke altar untuk menyampaikan persembahan Dengan diiringi gondang dan torto Tentu dengan memakai puis Terima kasih telah menonton! 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 hanya pesta Jotilon, pesta panen. Jauh-jauh sebenarnya kami sudah mempersiapkan panitia. Jadi kalau di HKBP ini, itu adalah program, program gereja kita HKBP. Jadi karena itu pada hari ini telah yang sudah kami kesepakati semua menghadapkan musik, panertoron, segala unsur-unsur daripada keluarga HKBP. Untuk mempentingkan, mensyukuri satu tahun ini berkat-berkat Tuhan yang dikasih. Jadi karena itu, kita juga berharap kepada Tuhan semua warga HKBP diberikan kesehatan panjang umur, murah rezekinya, dan anak-anak yang kecil, cepat besar, anak yang sekolah, mendapat kepintaran. Kepada pendeta kami, sangat luar biasa untuk menyebut kami sebagai ruas dan perhaladonya. Kami sangat gembira, sangat bersyukur cita dengan adanya pesta ini, pesta panennya. Demikian tadi, telah mengikuti acara dalam rangka perayaan Pestapan Poh Tilon. HKBP, Geraja Panipahat, Kecamatan Pasir Limokapas, Kabupaten Rokanilir, Provinsi Riau. Pembali Mata Poh Tilon. Kepalasi Tuhan. Beri Manmu, Bersia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Beri Manmu, Bersia. Beri Manmu, Bersia. Terima kasih.